Aura Kasih biayai hidup anaknya seorang diri. Cerai dari Eric Amaral, Aura Kasih membenarkan tidak adanya nafkah untuk anak semata wayangnya, Arabella. Meski begitu, Aura Kasih tetap bersyukur masih dimampukan untuk menghidupi Bella. Artis cantik itu pun mulai membeberkan sumber uangnya untuk menghidupi buah hatinya. Alhamdulillah aku bisa mencukupilah. Makanya kan sekarang aku lagi bisnis gitu. Tuturnya dikutip dari Waswas, Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Meski mendapatkan sumber penghasilan dari bisnis, Aura tidak meninggalkan dunia entertainment yang membesarkan namanya. Entertain sekali-kali aja buat eksistensilah, lanjutnya. Ditanya keinginan menikah lagi, Aura tidak membantah. Ia berharap ada pria yang mau dengannya. Wanita yang pernah digosipkan berpacaran dengan Ariel Noah ini juga tidak trauma menikah lagi. Kalau ada cowoknya, selorohnya sambil tertawa.